Pada malam hari ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kita membangun diri kita sehingga memiliki gaya hidup orang sukses. Jadi begitu. Yang pertama adalah di dalam setiap usaha untuk menjadi sukses, yang harus kita tancapkan pertama kali adalah impian dan target. Jadi ibarat orang main sepak bola, maka yang harus kita tentukan adalah gawang golnya. Jadi kalau kita main bola tidak ada gawangnya, cuma muter-muter kelelahan tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, maka setiap orang yang berusaha untuk sukses, maka yang harus ditetapkan yang pertama kali adalah menciptakan gul itu, atau menciptakan impian. Ibarat orang memanah, jadi pada saat busur diberikan, anak panah diberikan, maka yang harus dilakukan adalah menentukan sasaran. Dan sasaran itu adalah impian kita. Nah syarat suatu impian itu adalah harus bisa dicapai dan sebesar-besarnya yang kita ingin capai. Mengapa sebuah impian itu harus kita lambungkan setinggi-tingginya? Supaya impian itu melampaui dari keluh kesah kita. Kalau kita memiliki impian yang tinggi, maka yang namanya keluh kesah, yang namanya persoalan, itu akan ditindas oleh impian itu. Sebaliknya kalau impian itu terlalu kecil dan mudah dicapai, maka kita akan terjebak kepada keluh kesah, kepada hambatan dan persoalan. Tetapi pada saat impian itu kita lambungkan setinggi-tingginya, maka tidak ada kata menyerah, tidak ada kata sulit, dan tidak ada satupun persoalan yang mampu untuk menghadang cita-cita kita. Kemudian impian juga mesti diukur dengan target. Targetnya itu kira-kira mau kita laksanakan kapan dan tercapai kapan, itu sangat penting. Memang impian ini bersifat step by step. Kalau saya pribadi, misalnya saya sebagai pemula, sebagai agent, ya impian saya misalnya saja dalam waktu satu tahun, saya harus memiliki auto-consumer di kanan-kiri misalnya 25 orang. Saudara-saudara, ternyata poin value yang kita dapatkan itu merupakan suatu hasil dari orang-orang yang telah memiliki kualifikasi, yaitu konsumer otomatis, auto-consumer. Jadi orang yang sudah bisa belanja sendiri, orang yang sudah bisa memberikan keterangan dan testimoni sendiri, dan sekaligus orang yang bisa mendaftarkan member secara mandiri. Nah, saya sementara menargetkan dalam waktu satu tahun ini, saya ingin raih kaki kanan saya 20 auto-consumer, kaki kiri saya 20 auto-consumer. Saya mendorong supaya poin value akan tambah dari hari ke hari. Itu targetnya tahun ini. Jadi harus ditentukan suatu targetnya. Kalau untuk cita-cita besar, mungkin targetnya memerlukan waktu yang lebih panjang. Itu saudara yang pertama. Yang kedua, yaitu setelah menentukan impian dan target, adalah memiliki ketekatan yang besar. Jadi setelah impian itu kita tancapkan, kemudian yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa impian itu bisa kita raih dengan ketekatan yang besar. Sebab kalau tanpa ketekatan, maka kita akan lungleh. Oleh karena itu, dari hari ke hari, ketekatannya harus kita jaga untuk tetap berada di dalam sanubari hati kita yang berusaha. Sebab apa, impian tanpa tindakan itu nonsen. Impian tanpa dikerjakan itu tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, maka impian harus kita tekatkan dan kita kerjakan untuk kita selesaikan, untuk kita raih. Makanya ketekatan ini penting, baik kita pemula maupun yang sudah lama, ternyata ketekatan ini adalah penting karena tanpa ketekatan kita tidak bisa melakukan apa-apa dan mengerjakan apa-apa. Kalau ketekatan di dalam diri kita ada, keyakinan di dalam diri kita ada, maka kita bisa mengerjakan banyak hal dan kita tidak dirisaukan oleh berbagai macam hambatan-hambatan dan persoalan karena kita memiliki ketekatan untuk meraih apa yang telah ditetapkan di dalam impian kita. Dan yang ketiga adalah membuat daftar orang. Saudara-saudara, kita kan pasti punya WA, di WA itu banyak sekali daftar orang-orang atau di dalam ingatan kita pasti banyak daftar orang. Saya juga membuat daftar orang yang perlu saya temui, yang perlu saya presentasi, termasuk pada saat saya pulang kampung seperti ini, saya sudah menetapkan beberapa orang yang nanti akan saya kunjungi, akan saya jadikan target. Di dalam catatan HP saya sampai sekarang ini sudah kurang lebih ada 89 daftar nama. Ya memang belum banyak, tetapi itulah yang bisa saya tulis. Dan setiap saya temui orang itu, saya beri tanda, ini orang ini sudah saya temui, dan ini menolak, dan ini menerima. Begitu saya beri tanda. Pada saat saya memberi tanda untuk yang menerima, saya kemudian memfollow up. Dan yang bagi yang belum, ini menjadi suatu catatan yang nanti akan saya datangi. Karena faktanya tidak gampang untuk menjadi atau mencari untuk mendapatkan mitra-mitra bisnis kita. Jadi presentasinya kecil, kita untuk bisa ketemu orang yang punya satu ide, satu pikiran yang bisa menjadi mitra bisnis kita. Oleh karena itu, maka saya mencoba untuk menambah terus daftar nama. Karena mungkin saja daftar nama yang telah saya buat, saya hanya baru ketemu dua atau tiga orang yang bisa saya ajak menjadi mitra bisnis saya. Oleh karena itu, menyadari hal tersebut, saya selalu menambahkan daftar nama. Bahkan kalau sudah tidak ingat kembali, saya kemudian tidur, dan kemudian saya juga bangunnya, tak ingat-ingat siapa ya yang bisa saya datangi. Atau secara spontan yang bisa saya datangi. Karena daftar nama, ini merupakan suatu bahan baku bagi kita untuk bisa mendapatkan mitra-mitra bisnis kita. Jadi daftar nama. Daftar nama orang-orang. Kemudian, yang langkah yang berikutnya adalah mengundang. Mengundang bisa juga kita wujudkan di dalam undangan pada saat kita home party. kita mengundang orang-orang itu di dalam home party kita. Kita jelaskan di situ. Juga mengundang itu juga tidak memiliki suatu pengertian yang sempit. Mengundang bagi saya adalah saya menemukan, mempertemukan diri saya kepada orang-orang. Jadi kalau diundang sulit, saya lebih baik juga jemput bola. Saya datangi orangnya, saya jelaskan. Saya tidak peduli orang mau terima atau tidak, tetapi kalau saya sudah diizinkan menjelaskan tentang produk Atomi, tentang bisnis Atomi, saya ucapkan terima kasih kepada orang yang telah mau mendengar. Seperti hari ini, saya sudah ngomong mengenai Atomi kepada tiga orang. Ya sudah, terserah. Nanti mau bergabung atau tidak, saya tidak risaukan. Nah, syukur-syukur ada bergabung. Demikian juga besok, misalnya saya berjalan, saya mesti harus mentargetkan berapa orang yang bisa saya undang, berapa orang yang bisa saya temui, supaya dari hari ke hari, saya ini bisa selalu berbicara mengenai Atomi. Sehingga, pada saat saya ketemu orang, saya telah memiliki gaya hidup untuk presentasi. Mempunyai suatu gaya hidup untuk menjelaskan Atomi. Dan menurut pengalaman, setelah saya masuk di kampung ini, ternyata masih banyak orang yang belum mengerti dan mendengar tentang Atomi. Ini bagi saya adalah suatu kesempatan. Jadi, mengundang orang atau menjumpai orang. Kemudian berikutnya adalah penjelasan bisnis. Memang di dalam penjelasan kita tentang Atomi itu, ada dua kualifikasi orang yang mau masuk ke dalam Atomi. Yang pertama adalah orang sebagai konsumen saja, sekaligus ada orang yang pengen jadi konsumen, sekaligus jadi pengembang. bagi orang yang arahnya menjadi konsumen, saya mengatakan bahwa produk Atomi adalah produk yang berkualitas mutla dengan harga terjangkau. Sehingga kalau Anda itu belanja di Atomi, maka Anda akan mendapatkan suatu produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau, sekaligus Anda akan mendapatkan tidak hanya sekedar kepuasan tapi juga sekaligus kesejahteraan. Nah, bagi teman-teman kami yang ingin mengembangkan bisnis, saya terangkan bisnis itu, prospek bisnisnya seperti apa. Saya umumnya berangkat dari jumlah penduduk Indonesia yang 260 juta ini dan baru hanya beberapa orang yang mengenal Atomi. ini adalah pangsa pasar yang luas kesempatan baik kita bagaimana kita untuk bisa mengolah bisnis kita karena pasarnya luas kemampuannya ada sehingga pada saat kita menjelaskan kepada para mitra kita untuk berbisnis saya katakan bahwa Atomi ini bisa mengubah pengeluaran Anda menjadi pendapatan. Pada saat mereka bertanya bagaimana caranya baru kemudian saya menerangkan bisnisnya bisnisnya saya katakan bahwa Anda kalau mau mengubah pengeluaran Anda menjadi pendapatan Anda silahkan Anda mengajak orang lain untuk menjadi konsumen produk Atomi jadi Atomi mengajak orang-orang untuk menjadi konsumen bukan menjadi salesman saya mengatakan seperti itu karena saya di lapangan banyak menjumpai orang-orang yang traumatik terhadap multi-level marketing yang lain yang menyuruh-nyuruh untuk membeli produk untuk tutup poin dan sebagainya yang pada akhirnya menjerumuskan mereka untuk men-stock barang dan uangnya akhirnya menjadi kacau karena produknya tidak terjual saya katakan bahwa di sistem Atomi ini tidak ada tutup poin tidak menyuruh Anda menjadi salesman atau salesgirl tetapi cukup Anda menikmati produk kemudian Anda testimoni atau mengomongkan produk itu kepada orang lain dengan cara seperti itu maka lama-lama Anda akan mengubah pengeluaran Anda menjadi pendapatan Anda jadi kemudian mereka menjadi mengerti dan saya terangkan bahwa Anda tidak perlu mendapatkan downline yang bersifat seperti matahari tapi cukup cuma dua saja di kaki kanan di kaki kiri kaki kanan Anda duplikasi seperti Anda kaki kiri Anda duplikasi seperti Anda duplikasi dalam hal menggunakan produk kemudian kemudian mengomongkan manfaatnya kepada orang lain kalau orang lain ingin memperoleh produk itu Anda daftarkan dia menjadi member Anda dan seterusnya dan seterusnya maka dengan cara seperti itu Anda sudah melakukan suatu bisnis di atomi itu penjelasan bisnis kemudian yang ke-6 adalah tindak lanjut saudaraku biasanya kalau kita memprospek orang kita terangkan mengenai cara tata cara kita dalam memperoleh produk cara belanja kemudian filosofi dari atomi yaitu menjadikan teman-teman sebagai pengguna bukan penjual maka kalau sudah bergabung saya biasanya satu dua hari tiga hari saya kemudian follow up saya tindak lanjutin tindak lanjutinnya yang saya lakukan biasanya adalah saya ajari untuk menjadi auto consumer ya memang walaupun itu sulit karena ini adalah mengubah konsep berpikir mereka atau yang banyak saya alami adalah mau melepaskan produk lama menuju ke produk baru itu juga masih banyak ada keragu raguan oleh karena itu saya berusaha untuk meyakinkan bahwa produk ini produk yang bagus kalau Anda membeli produk ini Anda membeli produk yang berkualiti yang kalau Anda bisnis kan itu memiliki repeat order yang tinggi jadi pertama saya biasanya yang saya lakukan adalah mengajari mereka untuk belanja mengajari mereka untuk belanja bagaimana cara belanjanya secara online pada umumnya saya menghadapi orang-orang yang gaptek jadi orang-orang yang usia lanjut itu umumnya gaptek jadi saya ajari pelan-pelan kemudian saya harus mengatasi ketakutan mereka jadi pada saat mereka saya suruh pencet-pencet ini mereka takut kalau tiba-tiba salah pencet uangnya hilang ya tapi saya bilang bahwa pada saat virtual account itu dinyatakan di situ kan tidak ada hubungannya dengan mbanking Anda jadi Anda tidak perlu takut untuk mencet ini kalau mereka sudah percaya saya ajari kalau mereka belum mau beli umumnya ya sudah kita batalkan tapi yang memang mau beli saya lanjutkan kepada virtual account yang disalin pada mbanking dia kemudian saya ajarkan cara pembayarannya nah itu kemudian berikutnya adalah saya mengajarkan kepada mereka supaya mereka itu bisa mendaftarkan anggota baru kalau mereka ingin mengembangkan bisnisnya saya ajari untuk bisa mengembang mendaftarkan secara mandiri sehingga saya berharap kalau saya melakukan ini maka saya akan bisa membangun auto consumer jadi kalaupun tidak ada saya nanti mereka bisa belanja sendiri bisa mendaftarkan sendiri saya mengalami kesulitan tentunya saya sebagai orang yang baru penuh keterbatasan dan saya juga tidak terlalu pinter mengenai teknologi oleh karena itu saya biasanya konsultasi dengan atasan saya atas saya Pak Murid adang-adang Bumeti saya minta tolong bagaimana ini secara untuk mendaftarkan atau apa kalau banyak mengalami kesulitan saya juga tanya karena saya menyadari bahwa saya sebagai newcomer itu pasti memerlukan satu bantuan bantuan yang diberikan oleh upline saya yang mungkin sudah punya pengalaman yang banyak sudah makan asam garam yang banyak oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya selalu berkonsultasi juga di dalam menyusun strategi bagaimana orang ini harus diletakkan di kaki kanan atau kaki kiri dan sebagainya saya juga sering konsultasi nah itu mengenai konsultasi dengan upline yang berikutnya adalah duplikasi ya memang kalau kita bisa mengadakan duplikasi pekerjaan kita itu menjadi lebih ringan ya tetapi memang tidak gampang setiap orang yang kita ajak itu untuk bisa terduplikasi tapi sebisa-bisanya saya menduplikasi dengan downline saya yang terdekat yang dua itu saya duplikasi duplikasi dalam hal apa dalam hal untuk membangun menjadi downline yang auto consumer itu bagaimana kita membangun downline kita menjadi orang yang mandi dalam belanja dalam mendaftar dalam bertestimoni nah itu duplikasi kita itu ya tidak hanya dalam membangun apa di dalam membangun auto consumer tetapi juga kesemangatan ya kesemangatan kita itu penting jadi seorang upline harus memiliki semangat yang bisa diturunkan kepada downline karena di lapangan ini banyak sekali penolaan 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 tapi saya bilang kepada downline saya jangan berfokus kepada penolaan kita harus berfokus kepada penerimaan ya pada saat kita berfokus kepada penerimaan maka PV akan muncul penolaan tidak akan menumbuhkan PV tetapi penerimaan akan membangun PV oleh karena itu fokusnya mesti kepada penerimaan penolaan orang usah dipikir ya anggap aja itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa diterima oleh mereka dengan pembawaan kita sehingga pada saat pertama kali kita berjumpa maka paling tidak kita silaturrohim kita bisa diterima dan kemudian kita punya kesempatan untuk presentasi barangkali nanti akan nyantol ya karena ini memang usaha kita ini bukan tanam kangkung tapi tanam duren kangkung itu ya 4 minggu sudah bisa dipanen atau sebulan dua bulan bisa dipanen sedangkan yang kita tanam ini tanaman duren 3 4 5 tahun baru berbuah oleh karena itu maka faktor ketekunan ketabahan itu menjadi faktor yang utama karena pandangan kita adalah pandangan 4 5 3 tahun yang akan datang bukan 1 bulan 2 bulan menghasilkan duit nah syukur-syukur kalau kita sering pairing itu ya puji Tuhan tetapi kalau belum saya tidak putus asa saya tidak pertama memikirkan duitnya tapi yang paling penting saya bekerja karena kerja itu nanti pasti ada hasil setiap pekerjaan kalau kita lakukan dengan segenap hati nanti pasti ada hasilnya saudara-saudaraku saya kira demikian apa yang ingin saya sampaikan kita tetap semangat tetap berjuang untuk usaha kita yang tidak atau lese' sedang sembah saya selamat menikmati